Tapi ada satu lagi yang luar biasa harus kita lakukan adalah sodakoh. Karena sedekah itu penolak bala, kayak benteng gitu. Jangan ragu-ragu nih untuk bersedekah. Tapi ekonomi akan menurun biar Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, menyempitkan Allah. Beli beras untuk orang, nanti makin situasi sulit, beli beras untuk nolong orang-orang yang tidak punya. Itu tiap butirannya beda, Pak. Saya tidak punya cukup uang nih. Kullu ma'rufin sodakotun, semua kebaikan sodakotun. Sekarang mengomong baik, berbuat baik. Si itu nyebelin, maafkan. Baik, 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 baik. Ah, bos saya ngaco, tukang marah terus. Maafkan. Untung, bukan sodara yang jadi pemarah. Benar, bagian dimarah lumayan daripada jadi pemarah. Yang bakal banyak luas itu pemarahnya, bukan yang dimarahin. Makanya di akhirat itu pembantu-pembantu itu ceria. Yang majikannya pemarah. Ayo ah. Jangan sama nih, situasinya beda. Kena virus gak mau, sedekah tetap pelit. Nantang ya. Nanti kita buktikan waktu sedekah ini apakah sama ya jumlahnya dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, ini serius ya. Allah menciptakan virus itu untuk kebaikan kita semua. Virus itu diciptakan supaya nambah iman kita, supaya nambah amal soleh kita, supaya nambah dakwah kita, nambah kesabaran kita. Pasti untung. Kalau nanti ada satu tempat kena virus, kita jangan kesana. Tapi kalau kita ada di tempat yang kena wabah, kita gak boleh keluar. Tenang saja. Kalaupun na'ujubillah ada yang kena senang ya. Allah menciptakan penyakit, juga Allah menciptakan obatnya. Bayangkan dengan adanya virus, kita jadi lebih kuat keyakinan ke Allah, lebih bagus ibadahnya, lebih banyak tobatnya, lebih hati-hati dalam hidupnya, lebih menjaga diri dari sesuatu yang kotor, baik lahir maupun batin. Lebih banyak lagi bersedekah, nolong orang. Bukankah ini sebuah kebaikan? Benar? Yang dikhawatirkan tuh ini nih, gak nambah iman, gak nambah amal soleh, gak nambah dawah, gak nambah sabar. Jadi rugi, walaupun gak kena virusnya, kita gak kedepikan apa-apa, selain stresnya. Tapi secara syariat sempurna kan, cuci tangan, lebih sering lagi. Saya juga buka pintu kalau bisa memakai sikut ya. Tapi kemarin agak susah, kan biar dorong begitu. Tulisnya tarik, aduh gimana naiknya. Paksa saya nunggu dari dalam ngedorong, ah makasih Pak, Alhamdulillah. Ke toilet umum, lebih hati-hati ya. Gak apa-apa, menjaga bersiasa jangan paranoid. Kalau ada orang yang sedang bersin batuk, doakan kesembuhan. Wah jangan-jangan ini nih, Raja Corona. Enggak boleh, sudah doakan semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah. Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV